Selamat datang kembali teman-teman di channel saya, channel Teknik Listrik Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing atau saya akan menjelaskan Apa sih arti dari warna kabel yang sering kita pasang di instalasi rumah Ataupun di rangkaian kontrol panel Bagi yang belum paham, bagi yang pemula, silahkan disimak video ini Jadi, saya ambil untuk arti warna kabel ini dari standar PUIL Yang tahun 2011 dan revisi di 2016 Teman-teman bisa cek ya di kementerian SDM Silahkan, bagi yang pengen tahu bukunya bisa di-download di sana Jadi, menurut standar PUIL 2011 ini, yang direvisi 2016 Jadi, berdasarkan PUIL tersebut, maka untuk 3 pasa atau yang untuk 3 pasa ya Dengan yang 5 kabel, biasanya kan ada ya yang 3 pasa itu, yang 5 kabel yang menyatu gitu Yang warna kabelnya itu, untuk yang lain pasanya itu, hitam, coklat, dan abu-abu Terus, untuk kabel netralnya adalah biru Dan untuk kabel proteksinya adalah belang hijau kuning Maksudnya, dari kabel proteksi ini adalah grounding Yang biasanya disebut di masyarakat umum, biasanya arde gitu Tapi, kalau untuk bahasa formalnya, proteksi atau grounding Nah, ini yang khusus 3 pasa Dan untuk yang 1 pasa tunggal, dengan yang 3 kabel ya Jadi, untuk yang kabel pasanya itu, bisa hitam, bisa coklat, bisa abu-abu Nah, di sini juga berlaku untuk kabel yang ada di saklar Nah, yang kemarin-kemarin sering bahas ya Sering yang nanya, jadi kabel yang di saklar itu adalah kabel khusus yang pasa Pasa itu, dan harus yang kabel hitam, atau coklat, dan atau abu-abu Tidak boleh warna selain ini Ini sudah tertera di puil loh, jadi jangan dirubah-rubah gitu Tapi, biasanya kan tergantung situasi dan kondisi kan ya Kalau teman-teman, tapi kalau saya ngikutin aturannya, ya kayak gini Silahkan terserah teman-teman, mau diikutin atau enggak juga Tapi, ya wajib diikutin sih Oke, dan untuk yang 1 pasa ini Untuk kabel netralnya, yaitu yang warna biru ini Dan untuk kabel proteksi, atau kabel grounding Yaitu bulang hijau-kuning Nah, jadi itu ya, untuk penjelasan dari wheel Selanjutnya Nah, di sini saya akan jelaskan dulu Untuk yang kabel 1 pasa Yang warna kabelnya Jadi, di sini sudah ada kabel ya Yang bergabung 3 warna Yang di mana Yang nomor 1 ini adalah kabel pasa Yaitu yang warna coklat Teman-teman kan pasti sudah pernah lihat ya Sering lihat lah ketika pasang instalasi Ada warna coklat, warna biru, dan warna kuning Ada garis hijau Nah, di sini untuk yang warna coklat ini Yaitu yang pasanya Dan untuk yang warna biru ini adalah netralnya Dan untuk yang warna kuning-hijau ini adalah groundingnya Atau yang proteksinya Seperti yang tertulis tadi di buku wheel Nah, ini adalah standar wheel 2011 Terus untuk yang kabel tunggal gimana? Kan ada juga yang kabel tunggal ya Nah, untuk yang kabel tunggal itu biasanya Untuk yang pasanya itu warna hitam Untuk netralnya warna biru dan untuk groundingnya warna kuning kehijauan Sama aja gitu Tapi berhubung ini yang menyatu kayak gini ya Biasanya yang coklat ini adalah yang pasanya Jadi jangan diperdebatkan ya Ini khusus untuk yang mengikuti standar wheel saja Jangan bilang loh, kok di sini mah warna merah yang warna pasanya? Nah, jangan kayak gitu Jadi teman-teman harus fleksibel lah Mengikutin standar wheel gitu Kalau Sunda mah jangan pahing-aing gitu Oke Untuk penamaan pasa ada netral ya Jadi saya sering lihat Di luaran sana Atau di masyarakat yang belum paham gitu Jadi kabel pasa itu sering disebut juga Kabel positif gitu Padahal Salah itu Harusnya ya pasa Ya pasa aja Jangan ada tersambungan dengan positif Jadi kabel pasa itu Khusus untuk wiring atau instalasi rumah AC Jadi di kelistrikan itu ada yang namanya AC Dan ada yang namanya DC Nah, untuk yang AC Yang bulat-balik ya Untuk penamaan kabelnya Kabel pasanya berarti ya kabel pasa Tapi untuk yang penamaannya positif Itu khusus untuk yang DC Atau yang arus arah Terus yang netral juga nih Netral ini biasanya disebut negatif gitu Kenapa gitu Karena netral itu ya netral Atau bisa disebut juga 0 ya Kalau dirumahan Netral ya netral Jangan ada tambahan lagi Untuk negatif gitu Jangan Netral ya netral Tapi netral ini Biasanya disebut di Arus bulat-balik Kalau di arus searah Atau yang di DC ya Kalau yang di DC baru Itu namanya negatif Contohnya aja Kita lihat di baterai ya Baterai itu pasti ada positif dan negatif Tidak ada di baterai yang namanya Pasa dan netral Tidak ada Tapi di baterai hanya positif dan negatif Nah jadi itu pengertiannya ya teman-teman ya Jangan sampai salah lagi Jadi yang pasang netral ini Khusus untuk yang AC Atau yang bulat-balik Terus untuk yang positif negatif Yaitu khusus yang DC Yaitu yang arus searah Yang biasanya tertera di Baterai Baterai atau aki Oke kita lanjut aja Ke topik yang paling utama lagi Jadi untuk yang warna kabel kedua Yaitu Untuk yang Tiga pasa Nah warna kabel Tiga pasa ini Biasanya kan ada Lima kabel ya Yang terhubung langsung Kayak gini Yang menyatu Di sini ada masing-masing warna Nah masing-masing warna ini ada pengertiannya Jadi untuk yang Hitam ini adalah Pasa L1 Pasa L1 itu maksudnya Pasa line 1 ya Kalau bisa disebut juga Pasa R Selanjutnya Yang coklat Yang coklat ini Pasa L2 Pasa L2 ini Biasa disebut line 2 Atau S Selanjutnya Untuk abu-abu Pasa L3 Atau bisa disebut juga Line 3 Atau T Nah kalau yang Biru sama Kuning Kehijauan Sama Yaitu biru netral Dan kuning kehijauan Grounding Sama aja gitu Nah untuk selanjutnya Oke disini Menurut Will yang 2011 Dan revisi 2016 Bahwa Persaratan warna Insulasi inti kabel Atau isolasi inti kabel ya Berlaku untuk Semua instalasi magun Atau fleksibel Termasuk instalasi Dalam perlengkapan Listrik Jadi maksudnya ini Adalah Bahwa untuk Warna kabel ini Berlaku untuk Seluruh Perlengkapan listrik Contohnya Untuk instalasi rumah Maupun untuk Kontrol panel Yang sering kita Buat ya Untuk perlengkapan Pemasangan Motor-motor listrik Sama aja Kayak gitu Jadi tidak boleh Di Rubah-rubah Tapi kan kita Sering juga ya Lihat ya Di Panel-panel itu Ada yang Warna kuning Warna merah Khususnya Untuk yang Di panel Kontrol Tetapi Itu sebenarnya Tergantung Situasi dan kondisi Di lapangan Saja sih Sebenarnya Karena yang Tau dan Untuk yang Masang Si kontrol Panel itu Kan Harus tahu juga Kode-kodenya juga Jadi Itu Gak masalah sih Menurut saya Tapi kalau menurut Standard Peel Harus kayak gitu Ini tidak bisa Diganggu-gugat lagi ya Tapi terserah Teman-teman aja lah Yang penting Untuk Pemasangan kabel Di kontrol panel Teman-teman harus Memahaminya juga Oke Selanjutnya Nah ini Untuk Standard Peel 2011 ini Untuk Reficit 2016 Ada sering Kekeliruan Di penggunaan Yang warna biru Disini sudah Ada penjelasannya ya Jadi warna biru itu Digunakan untuk Menandai konduktor Netral Atau kawat tengah Pada instalasi listrik Dan konduktor Netral Menghindari kesalahan Jadi gini teman-teman Maksudnya dari Pengertian ini Jadi warna biru itu Tidak boleh digunakan Untuk Pasak Jadi hanya Khusus untuk Netral saja ya Untuk Nol saja Tidak boleh Dipasang Menjadi Pasak Harus Netral gitu Atau Nol Dan warna biru juga Tidak boleh digunakan Untuk Pembumian Karena Pembumian itu Sudah ada ya Tadi yang warna Hijau kuning Jadi warna biru itu Hanya khusus untuk Yang kabel netral gitu Atau kabel nol ya Tidak boleh Yang lain-lain lagi Teman-teman Hati-hati ya Ini sudah ada Penjelasannya di POIL Jangan sampai Teman-teman keliru Oke Jadi itu ya Jadi Warna biru Tidak boleh Untuk Kabel Pasa Dan kabel Grounding Atau Pembumian Dan selanjutnya Penggunaan warna Loreng hijau kuning Hanya boleh digunakan Untuk Pembumian Proteksi Dan Konduktor Membuka Ikatan Ke bumi Maksudnya Jadi kabel Untuk yang Grounding ini Yang warna Hijau kuning ini Hanya khusus Untuk Pembumian Atau Untuk Kabel Grounding Yang dihubungkan Ke Bumi Atau Konduktor Proteksi Jadi maksud Dari Konduktor Proteksi Ini Yaitu Bisa disebut Juga Grounding Bentanahan Ke bumi Kalau bahasa Formalnya Yaitu Konduktor Proteksi Tetapi Untuk Masyarakat Umum Itu Biasanya Arde Atau Grounding Jadi tidak Boleh Digunakan Untuk Pasa Untuk Netral Untuk Penggunaan Loreng Hijau Jadi Ada Masing-masing Pengertiannya Nah Tujuannya Dari Arti Warna Kabel Ini Apa? Pastikan Ada tujuannya Yang pertama Yaitu Memudahkan Dalam Pemasangan Contohnya Jika kita Ingin Memasangkan Isolasi rumah Yang ada Pasa Netral Dan Grounding Pasti Kita Enak Untuk Memasangnya Pasa Ke Pasa Netral Ke Netral Dan Grounding Langsung Masuk Ke Bumi Atau Ke Tanah Terus Disini Nomor Dua Memudahkan Dalam Perawatan Maksudnya Memudahkan Dalam Perawatan Itu Jika Suatu Kabel Sudah Lama Tidak Diganti Terus Kita Pengen Ganti Dan Sudah Ada Warna Kabelnya Yang Tertera Maka Kita Sangat Gampang Sekali Untuk Menggantinya Jadi Sangat Mudah Sekali Untuk Perawatan Terus Untuk Nomor Tiga Yaitu Memudahkan Jika Terjadi Trouble Sudah Pasti Jadi Untuk Yang Trouble Contohnya Kayak Gini Jika Ada Trouble Suiting Di Selasih Rumah Bayangkan Saja Jika Kita Disininya Di Arah Kabelnya Warnanya Sama Hitam Mana Pasai Mana Netral Dan Mana Grounding Saya Juga Pernah Melihat Yang Kejadian Kayak Gitu Disininya Itu Sama Semua Hitam Semua Kadang Merah Semua Jadi Ini Untuk Memperbaikinya Sangat Pusing Pasti Stress Tukang Listrik Kalau Ngerjain Kayak Gitu Nah Makanya Tujuan Dari Warna Kabel Ini Supaya Ketika Kita Membetulkan Yang Lagi Trouble Suiting Maka Kita Sangat Gampang Untuk Mencari Mana Pasar Dan Mana Netral Dan Mana Grounding Yang Ada Di Panel Sini Lihat Kayak Gini Ini Juga Gak Salah Tidak Salah Pemasang Tetapi Jika Kita Ada Trouble Disini Pasti Bingung Ini Kan Hitam Semua Saya Pasti Bingung Gitu Kalau Pemasangan Kayak Gini Tapi Ini Tidak Salah Benar Ini Pemasang Tetapi Mending Diusahakan Aja Kabel Berbeda Antara Rangkaian Control Dan Masuk Kekontaktor Contohnya Untuk Warna Coklat Lah Atau Warna Hitam Tetapi Yang Masuk Ke RST Ini Beda Beda Warna Gitu Kan Tadi Sudah Dijelaskan Juga Yang RST Warnanya Beda Dan Untuk Netral Nya Juga Ini Harusnya Biru Kan Disini Semua Hitam Gitu Tapi Walaupun Disini Juga Dikasih Kode Biasanya Sepengalaman Saya Kalau Yang Hitam Semua Kayak Gini Itu Ada Kode Si Yaoming Sampai Ketawa Oke Jadi Gitu Teman Teman Untuk Penjelasan Kali Ini Mudah Mudahan Teman Teman Paham Apa Yang Saya Jelaskan Dan Mudah Mudahan Teman Teman Juga Sependapat Dengan Saya Kalau Tidak Sependapat Silahkan Komentar Di Bawah Kita Belajar Bareng Bareng Aja Jangan Ada Saling Membedakan Gitu Tong Pa Aing Cik Sundama Oke Terima Kasih Tidak